Seorang kardinal katolik berusia 90 tahun diadili di Hongkong pada hari Senin. Lima orang lainnya menghadapi dakwaan dengannya. Mereka dituduh melakukan apa yang digambarkan otoritas sebagai gagal mendaftarkan dana bantuan kemanusiaan. Dana itu disiapkan untuk membayar biaya medis dan hukum bagi mereka yang ditangkap dalam proses 2019. Kardinal Joseph Zen adalah seorang pensiunan uskup dan pendukung lama hak azazi manusia di Hongkong. Dia pertama kali ditangkap pada Mei bersama wali lain dari dana tersebut, termasuk penyanyi Dennis Ho. Mereka ditangkap atas tuduhan berkolusi dengan kekuatan asing untuk membayarkan keamanan nasional China. Ungkapan berkolusi dengan kekuatan asing adalah tuduhan umum yang digunakan oleh rezim komunis China untuk menindak orang-orang yang tidak sejalan dengan kebijakannya. Kasus ini terutama akan berpusat pada apakah badan pengelola dana tersebut dianggap sebagai organisasi yang diharuskan untuk mendaftar serta kapan badan tersebut didirikan. Semua menyatakan diri tidak bersalah. Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi denda sekitar $1.200 tanpa waktu penjara. Terima kasih telah menonton!